Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di A4 Story Kali ini saya lagi ada di salah satu desa terpencil Perbatasan antara Kabupaten Lo dengan Kabupaten Wajo Ini adalah desa kelahiran saya Dan disini saya kembali lagi menemukan buah yang tidak semua orang suka Tapi ada begitu banyak orang yang menyukai buah durian ini Nah ini adalah buah durian, tapi bukan buah durian seperti biasanya Ini adalah durian montong yang teksturnya dengan ukuran yang cukup besar Saya gak yakin satu orang bisa menghabisin satu buah durian Apalagi yang beratnya diangkat 3-5 kg Itu sangat banyak sekali Dan kalau misalkan teman-teman menghabisin satu buah satu orang Ya siap-siap aja kolesterolnya naik atau yang lainnya Nah seperti apa buahnya ini yang akan kita unboxing Atau kita belah untuk memperlihatkan teksturnya Seperti apa buah durian yang ada disini So nonton terus video ini sampai habis Tapi buat teman-teman yang baru di channel ini juga Jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah Ada gambar jempol ke atas seperti ini Jangan lupa di tekan Tulisan subscribe juga di pojok sebelah kanan bawah Jangan lupa di tekan dan juga di share ke teman-teman yang lainnya Untuk berbaikin nikmatnya atau rasa daripada si buah durian ini Nah buahnya sudah dari depan saya Akan kita tunjukkan kepada teman-teman sekalian Jadi ini bagus Nah inilah buah durian yang saya maksud Yang ini beratnya akan saya perlihatkan Bisa rubun nih timbangan nih 3,4 kilo Hampir 4 kilo Dan ini sudah matang jadi Sedikit agak arum sih ya Ini sudah terlalu matang Dan kita langsung buka aja untuk lihat isinya Seperti apa di dalam Kita buka dan kita belah duriannya Ini sih sebenarnya membuka Kita lihat isinya Wow Bakal sangat asik nih buahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Duh ya tajam-tajam Jadi mesti ekstra hati-hati Biar gak rusuk sih Nah ini kita belahnya gak belah Seperti biasanya Karena ini kurang lebih besar Jadi kita ambil per baris buahnya Nah ini juga kelihatan isinya di dalam Ini yang akan kita buka Nah sudah mulai seksi kelihatan buahnya Kalian yang mau dengan buah ini Pasti ngilir pada saat melihat foto ini Oh apa yang dia tu? Oh Apa yang dia tu? Seperti ini buahnya Seperti ini buahnya Dan ini sangat lazat Blur ya? Blur ya? Blur pasti Tapi Ada yang bisa habiskan satu buah seperti ini Satu baris ini aja bisa mengenyangkan Nah lihat konturnya Nah guys Saya udah belah duriannya Seperti apa isinya Dan ini Sebenarnya si durian ini udah telapau matang ya Terlampau masak nih Kita sangat masak sebenarnya Jadi Yang enak tuh sebenarnya kalau Masaknya gak terlampau Jadi konturnya Kontur bijinya buahnya masih Masih bagus Nah ini buahnya beserat jadi gak hancur Ini buahnya beserat Dan ini matang di pohon Biasanya durian tuh dipetik dulu Nanti dimatengin di rumah Atau dimatengin di gudang Kalau ini matang di pohon jadi Enyak That's this Nah Saya gak yakin bisa ngabisin yang satu ini Tapi demi kalian Gak apa-apa Saya tersiksa Merasakan enaknya buah durian ini Demi kalian yang nonton video ini Ini satu biji nih Jatuh Satu biji udah abis Menjatuh Top markup top Manyes Uh Durian ucok kalah ini Durian ucok kalah ini Satu kali Terasai memang Sangat manis Dan Ini mengenyangkan Saya rekomendasikan untuk satu buah Dimakan 2-3 orang 2 lebih ya Terus sampai 5 orang Kalau yang 4 kilo Hampir 4 kilo 3 setengah ini Ya 3 orang lebih lah Cuma makan sebaris aja nih Udah sangat mengenyangkan buat saya Nah ini Wow Renyak Jatuh lagi Jatuh Belum sampai 5 menit Masih Hmm, dari kalian yang nonton video ini, saya habisin sendiri 4 biji, 1, 4 biji ini, 2, ya gini lah, biji-bijinya kecil nih, bijinya kecil-kecil, tapi isinya besar-besar, kayak gini, kayak gini lah isi dari durian ini. Nah, saya udah berbagi pengalaman gimana rasanya durian ini, dan satu hal bahwa durian ini isinya tuh warnanya kuning, kalau putih biasanya hambar, tawar, gak ada rasa, cukup menyangkan tapi gak ada rasa. Biasanya putih itu kalau belum cukup tua, kemudian dipetik, akhirnya gak nyampe kuning, yang tetap putih dan rasanya hambar itu pun kalau misalkan dia tetap, dia bisa masak ya, tapi kalau yang ini isinya kuning. Tapi ada juga yang bilang bahwa durian montong ada memang yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning, tapi yang kuning pasti rasanya top banget, top-makat top. Nah, satu baris sudah selesai, masih ada nih. Nih, nih, segini, masih ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, masih ada 4, masih ada 4 yang saya, saya gak bisa ngabisin. Nah, ini yang akan saya tunjukkan ke teman-teman gimana nikmatnya buah durian ini, ini, saya akan ambil gambar khusus untuk memperlihatkan kontur daripada isi buah durian ini. Oke, kita lihat ya, konturnya seperti apa. Nah, seperti ini kontur buahnya. Ini warnanya kuning, dan ini masih padat. ini pasti sangat asyik untuk dimakan. Nah, dalamnya, seperti ini. Lambut kayak mentega. Nah, seperti ini buahnya. Saya dekatkan lagi. Nah, ini sangat manis ya. Jadi, diambilnya dari yang buah ini yang memang bawahnya sudah matang sih buah ini. Ini sudah masak. Matang ya, sudah, ya, matang. Sudah lagi mengengkal. Nah, kalau yang ini sedikit masih mengengkal, jadi belum dibuka, belum dibelah. Kalau ini yang tadi kita belah. Seperti inilah kondisinya. Nah, Nihilir kalian, guys. Apa nggak nihilir kalian, ya? Nah, seperti ini. Nah, isi dalamnya kayak gimana, ya? Kita belah. Nah, seperti ini isi dalamnya. Bijinya kecil. Dan ini yakin. Sangat manis. Saya aja bikin video jadi ngiler. Pengen nambah lagi. Mudah-mudahan nggak balik Makassar, saya kolesterol. Ini bijinya. Bijinya cuma segini. Bijinya segini. Tapi buahnya mengenyangkan. Well, itu yang bisa kita sharing kali ini tentang unboxing atau sih membongkar buah durian ini. Yang sampai jadi seperti ini. Tadi saya udah habisin yang dibawa-bawa ini ada banyak. Semoga memberikan Kengileran buat teman-teman yang menonton video ini. Dan segera untuk Cari tempat jual durian. Di sana ada banyak yang dijual yang kayak ginian kayaknya. Tapi, Nggak tahu apakah saya enak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati